Kembali lagi di kabar utama pagi, pebersa harga cabai di sejumlah daerah mulai merangkak naik, salah satunya di pasar tradisional Salabung di Kabupaten Oku Selatan. Akibat dari menurutnya pasokan petani, harga cabai di pasar tradisional Salabung mengalami kenaikan signifikan. Jika sebelumnya harga cabai merah keriting dikisaran 50 ribu rupiah per kilogramnya, saat ini sudah tembus 70 ribu hingga 75 ribu rupiah per kilonya. Kita akan lihat harga cabai di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan dan cukup signifikan. Lalu apakah kenaikan serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Cepi Kurnia. Cepi, bagaimana pantauan harga cabai di Jawa Barat? Baik, pagi ini saya sedang berada di Pasar Lipanjang, Kota Bandung, di mana sejumlah komunitas bahan toko seperti cabai saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari awalnya hanya 40 ribu rupiah, naik ke 50 ribu rupiah. Bahkan saat ini harga cabai di pasar tradisional di Kota Bandung itu mencapai 80 ribu hingga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Nah, menurut peragang pasokan yang kurang karena di tengah kemarau yang tadi masih terjadi sehingga kondisi pasokan cabai dari petani itu berkurang. Sehingga kualitas dari cabai sendiri itu banyak yang busuk seperti yang ada di pasar lebih banyak ini. Kondisinya karena kurangnya pasokan hingga minimnya pembeli dari dampak kenaikan, kondisi cabai sampai membusuk seperti ini dan kualitasnya tidak seperti pada-pada umumnya. Baik, terima kasih Cepi atas laporan Anda.